Alhamdulillah untuk tahun ini ada beberapa progresnya. Yang pertama dari sisi capaian untuk BINPAK 5.000, yang tahun lalu hanya dua kecamatan yang mendapatkan reward sepeda motor. Hari ini sudah meningkat menjadi lima kecamatan. Kemudian yang kedua, hari ini kita bisa juga menyerahkan balikuan mobil ambulan atau mobil jenejah untuk rumah sakit pelakuan batu dan rumah sakit sekaluan. Insya Allah, mudah-mudahan untuk tahun berikutnya kita bisa membantu untuk rumah sakit yang lain di Kabupaten Suka Bumi karena masih ada rumah sakit-rumah sakit yang lain seperti rumah sakit pelakuan Sakarantan dan Jampang Keluang. Insya Allah, kami dorong untuk bisa pakai dana Jakarta Bumi ini ketika dikelola secara berdaya, mampu diberikan manfaat yang lebih besar-besar. Pak, tadi menyebut di tahun ini ada peningkatan Jakarta sebesar 10% untuk masyarakat. Oh iya, jadi kalau bingung ya, dua tahun yang lalu itu kan masih didominasi oleh dari ASN, sama tahun ini juga dari ASN, dari masyarakat baru hanya 5%. Nah, untuk tahun ini dari masyarakat itu mencapai angka 15%, ya. Jadi, sudah ada peningkatan dari 5% ke 15%. Ini juga diberikan apresiasi buat masyarakat. Oleh kandanya beberapa bujaki-bujaki perorangan, maupun lembaga, kita berikan apresiasi. Pak, keberhasilan banyak ini tidak lepas dari kebijakan Pak Bupati, Pak. Seperti apa, Pak? Oh iya, jadi Pak Bupati mengeluarkan beberapa peraturan. Jadi ada instruksi Bupati, kemudian ada juga surat pedang. Seperti instruksi Bupati nomor 1 tahun 2016 tentang pemungkutan Jakarta Timpaksodakoh bagi para penyedia barang dan biasa di Bupati. Kemudian ada instruksi Bupati nomor 4 tahun 2016 tentang optimalisasi pemungkutan Jakarta Timpaksodakoh bagi pasal ASN. Kemudian ada surat edaran Bupati untuk pengumpulan Jakarta Timpaksodakoh di tempat pusat-pusat layanan masyarakat. Nah ini tentunya sangat mendukung terhadap pengumpulan badana Jakarta Timpaksodakoh. Dan saya berharap teman-teman juga bisa menyuarakan gitu ya, karena ini bagian daripada nilai dakwah kita ya. Jadi teman-teman PES ini sangat besar peranannya. Apalah artinya kami, saya tidak ada apa-apa kok kalau tidak didukung oleh teman-teman dari media. Tolong dibantu sama-sama kita berjuang untuk mendekatkan manfaat dari Jakarta Timpaksodakoh. Pak terakhir pak momentum dari Bajnas Awad ini pak, seperti apa pak harapannya pak? Harapannya ke depan bahwa yang pertama yang namanya Bajnas Awad ini kan promosi ya. Promosi, kemudian juga kita memberikan reward ya kepada mereka-mereka yang sudah berkontribusi terhadap pengembangan, pengumpulan serta pendaya gunaan Jakarta Timpaksodakoh di Kabupaten. Kita harus punya keyakinan bahwa dengan pengembangan Jakarta Timpaksodakoh secara berdaya guna dan berhasil guna, ini akan mampu memberikan kontribusi terhadap dukungan ya, di dalam percepatan pembangunan di Kabupaten. Terima kasih.